Hari ini kita kembali berpetualang ya gue Kita lagi menuju ke tempatnya Akang Damini gue Nah, kita coba perjalanan menuju ke rumah Akang Damini Kita lihat Oh bener-bener banyak ya gue ya Ini Anjur Ini Anjur Kita berada di kota di Anjur gue Sedang di mana kita Cianyur Nah, ini alun-alun Cianyur Alun-alun Cianyur Ini pusat liburan ya Pusat liburan di kota Cianyur disini Nah, oke gue sebentar lagi kita sampai ke rumah Akang Damini Nah, tuh, 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 tuh Tuh, itu udah sampai ke rumah Akang Damini ya ya bangdaminya tingkat naon itu diri tutup naon udah jadi udah bagus bisa duduk-duduk bisa tiduran nah gue gue jadi kita akan mulai petualangan kita dari sini gue kita akan berjalan menuju tuh bangdaminya siap ya jadi kita akan mulai dari sini kapal kapal yang kita akan menuju ke sebelah sana gue yuk ke sana lama-lama kita langsung gaskan busing keburu panas gue wah gue tuh kita melewati kuburan gue tuh 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 kualangan kita hari ini cukup menyeramkan karena kita melewati kuburan gue tuh tuh di depan Kang Andi saya makan sebelum ini ya saya bagian belakang takutnya ada apa-apa di belakang nah gue kita udah melewati selokan kecil ya dan kita belum dapat apa-apa gue mudah-mudahan di depan sana kita mendapatkan sesuatu gue ya kita lanjut ke atas gue gas gas gue aduh wah sesuka nih harap wah ternyata kita nemu juga ya sungai lagi gue sungai kecil kurang ala udang saya takunya oh bener yuk sawakannya wah ini gila bakal omayu udangnya masuk turun kita berbagi tugas aja ya saya disini yang deket hahaha ini bagi-bagi tugas gue kita akan langsung turun kemudian kita dapat udangnya gue kenapa saya pakai lam saya takut ada semburan kondera jawa hahaha ini kalau udangnya di cacing masalahnya tuh tentu nah menang ya hei sudah 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 letik letik eh ini isu sudah ini Hai udah nak gue berapa nanti gue berapa kan Oh tanda kan Jelas Jelas Berapa radafnya Jelah kan kita cek namun Bagaimana Kita akan nyangat Wuh bantur nanti berapa Wuh bantur nanti berapa Ini bantur dia berapa tuh kalau mau ksingkropok beradab tanah yang kurang ditesak ayo 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 enak 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 juga tau Nupang huyu dapat lagi satu ini sedikit edukasi juga ya kalau mau nangkap udang tuh lihat saya akan menemukan airnya biar udangnya itu mabok mabok hanyut dan kelopok-kelopok ya jadi ini cara mudah untuk menangkap udang wah ada tuan kreps kita dapat tuan kreps juga boleh oh 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 badakal badakal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panasnya benar-benar kita lanjut ke sebelah atas lagi gue mudah-mudahan banyak di atas gue ya gas kan gue gas kan gue ya pak panas 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 gue oke gue setelah kita dapat segini ya kita langsung olah aja ya kita mau jadiin apa ini temen-temen jadiin apa ya kayaknya disaung primitif enak banget ya Nah berarti kita balik lagi ke saung primitif ya kita bikin olahannya disana gue dosa nunggu lama-lama gue kita langsung bagus sebelum kita olah teman-teman kita cuci dulu wadah naik ya di temut Oh kita cuci Terima kasih telah menonton. Tuh udangnya lumayan gede-gede gue. Nah teman-teman kita menyiapkan buat bahan-bahan untuk sambal. Ini ada bumbu-bumbunya, dan disini ada bawang. Ini kita siapkan bawang putih. Kita bikin udang sambal apa? Mercon ya? Iya. Eh gue sambal apa? Udang mercon. Udang mercon. Udang mercon. Jadi kali ini sang sep kita ada lagi. Kemarin beberapa hari kita hanya berdua. Sekarang cep gue sudah ada lagi. Jadi di sawung primitif ini banyak nyamuk. Nyamuk kebun. Jadi disini sang dia bakar-bakar biar tidak ada banyak nyamuk. Biar asapnya pada nyamuknya pada kabur. Seperti biasa gue. Pertama-tama kita akan ulak dulu buat sambalnya. Pakai garam gue biar seset. Biar gancang halus. Ini kelihatannya udah halus. Udah mau habis alus pisang gue. Karena ini minim ya. Alatannya gue. Nah. Kalau udah gini. Kita langsung goreng sama udangnya gue. Kita gasin gue. Kita nyalaikan. Sudah tidak lengket. Kita masukkan minyak. Untuk. kita goreng udangnya sampai kering dan maksudnya krispi kita masukkan udangnya tadi udah digoreng lagi digoreng kita langsung masukkan sambal mercernya seperti biasa kalau orang Cunama dihikung kurahan ini tadi kasih air gue nah kasih air lalu kita kasih bumbu kasih garam penyedap juga tidak lupa kita kasih mecin gue nah kasih gula merah ya gula manis biar aromanya itu enak kalau pakai gula merah nah nanti terakhir kita pakai jeruk nipis biar enak nah gue langsung kita kasih jeruk perasan jeruk nipis gue ini harum buangkan dulu banyak pahit ini wanginya benar-benar menggoda tetangga ya menggoda tetangga ya menggoda tetangga kita tunggu sebentar lagi ini mateng gue kita tunggu beberapa detik menit lagi gue nah gue ini kayaknya udah mateng kita langsung makan aja ya makan aja ya gue ya pertama-tama kita siapkan dulu kejonya gue kita tunggu Kang Andi nah mau di tengahnya nah di tengah ini mah sawung teh udah kuat ini mah langsung tuangkan langsung tuangkan nah gue seperti biasa setelah hidangannya matang dan siap tersedia kita langsung sikat kita langsung eksekusi dan seperti biasa juga sebelum kita makan kita baca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim kita langsung sikat gue buah ya ngucur gue tinggalin kaldu enak kaldu apa bumbu? itu bumbu itu bukan kaldu ya ini udang mercon nah apa tuh langsung bener-bener mercon ini enjir 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 ini seperlunya ya asam manis pedasnya terasa banget ya burungnya gede-gede tuh enak ayo enak merunya enak enak Saktikan video-video kami berikutnya, gue bersama saya Primitif Sawah dan Andi Primitif, juga dijak akan Dominik 8-4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa gue. Gesken, boy.